Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan afiat Dan selalu dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam Dan puji pekerti kelas 1 bab 4 dengan tema Bersih itu sehat, sub materi, bersuci Sebelum pelajaran ini kita mulai Marilah kita awali dengan membaca doa Isti'adah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kapi rapat Kundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minas shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Birahmatika ya arhamarrahimin Anak-anakku sekalian Sekarang coba kita amati gambar berikut ini Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut Ya, anak tersebut sedang bersuci Yaitu membersihkan kakinya dari kotoran Anak-anak, siapa yang tahu apa itu artinya bersuci? Ya, benar Bersuci adalah membersihkan diri dari kotoran, hadas, dan najis Di dalam bahasa Arab Bersuci disebut dengan Toharo Anak-anakku sekalian Kira-kira Dengan apa ya kita bersuci itu? Ada yang tahu? Ya Yang pertama Kita bisa bersuci dengan menggunakan air Air adalah alat yang paling utama Digunakan untuk bersuci Apakah semua air bisa digunakan untuk bersuci? Tentu tidak Air yang digunakan Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah Air yang suci dan mensucikan Atau Air tohir mutohhir Apa saja itu? Yang pertama ada air hujan Kemudian ada air laut Air sumur Air sungai Air kembun Yang kedua Kita bisa bersuci dengan menggunakan debu atau tanah Dalam keadaan terpaksa Tidak ada air Kita bisa bersuci dengan menggunakan debu Yang disebut dengan tayammum Yang ketiga Kita juga bisa bersuci dengan menggunakan batu atau tisu atau daun Dalam keadaan terpaksa Dalam keadaan darurat atau terpaksa atau tidak ada air Setelah kita buang air Maka kita bisa bersuci menggunakan batu Atau kalau di toilet Di mal-mal sekarang kan tidak ada air Kita bisa bersuci dengan menggunakan tisu Atau kalau tidak ada bisa menggunakan daun Nah anak-anakku sekalian Di antara macam-macam bersuci itu adalah Yang pertama adalah mandi Mandi adalah membersihkan badan tubuh kita Dari kotoran dan najis yang menempel di badan kita Yang kedua adalah istinjak Apa itu istinjak? Ya Istinjak adalah membersihkan kotoran setelah kita buang air besar Atau buang air kecil Nah anak-anakku sekalian Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir Mendapatkan rindu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan bermanfaat bagi kita semua Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdala alhamdulillahirrahmanirrahim Dan doa penutup majelis Subhanakum wa humma Wa bihamdika Ashadu allah ilaha ila angta Astaghfirullah wa atuhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!